Sarita berusia 32 tahun berasal dari Indramayu, Jawa Barat telah memberikan kontribusi di dunia olahraga sektor binaragawan atau bodybuilder selama satu tahun ini. Ia telah menghasilkan prestasi sebanyak 15 kali menjadi juara. Sarita yang telah bekerja di Taiwan selama tujuh tahun ini mempunyai tingkat disiplin yang sangat kuat untuk membagi waktu antara latihan dan bekerja. Harapannya agar PMI yang berprestasi di Taiwan dapat diapresiasi dan diberikan ruang untuk berkompetisi. Berikut wawancara CNA bersama Sarita. Ya, Mas Sarita di sini mungkin bisa diceritakan mungkin pengalaman yang seputar dunia olahraga binaraga di sini. Jadi silakan untuk Masnya bisa memperkenalkan diri nama lengkapnya siapa, terus Masnya sudah berapa lama di Taiwan terus bekerja di sektor mana, seperti itu Mas silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Perkenalkan nama saya Sarita, asal saya dari Indramayu Indonesia. Sekarang saya bekerja di Taiwan, bekerja di pabrik, pabrik, pabrik tekstil sintetis. Tadi pertanyaannya bagaimana bisa mengikuti lomba binaraga di Taiwan? Pertama kali saya mau mengikuti lomba binaraga di Taiwan itu saya bergabung atau ikut komunitas binaraga yang ada di daerah Changhua pada tahun 2023, tahun kemarin, bulan 4. Saya di sana bertemu sama satu teman yang dulunya pernah ikut kompetisi di sana. Terus saya coba bicara lebih dalam lagi bagaimana kok bisa ikut kompetisi binaraga orang Taiwan itu. Mereka, teman saya jawab, ya begini, katanya daftarnya sebegini, terus caranya begini dan begitu. Terus saya beranikan diri, pengen ikut juga kompetisi binaraga di Taiwan. Gimana sih caranya? Awalnya itu saya dibantu untuk mendaftarnya sama teman saya itu. Pertama kali ikut, di daerah Tainan waktu itu. Bulan 8 waktu itu di Tainan, pertama kali saya ikut lomba binaraga. Dan di situ saya mendapat peringkat ketiga di binaraganya. Peringkat ketiga. Terus, tidak berhenti di situ saja. Saya itu kayak masih kurang, masih penasaran gitu. Karena di kompetisi yang pertama kali saya ikuti di Tainan itu, saya merasa termotivasi gitu. Karena apa? Karena di atas saya itu masih ada mereka lawan saya gitu. Yang lebih besar dari saya. Jadi saya termotivasi pengen lebih besar lagi gitu, daripada mereka lawan-lawan saya gitu. Nah terus, dari bulan 8 ke bulan 11-nya, saya ikut lagi, lomba lagi itu, yang kedua. Di daerah Sincu, bulan 11 di daerah Sincu di situ. Nah di situ saya ketemu lagi tuh sama lawan-lawan yang kemarin di Tainan tuh. Nah di situ kelihatan bagaimana usahanya orang masing-masing kan, dari bulan 4 sampai ke bulan 11 itu kan. Pasti sudah ada perubahan. Nah di situ saya ikut lagi di binaraga dan dapat peringkat ke satu di situ. Ya di daerah Sincu. Terus satu minggu kemudian, ada lagi kompetisi di daerah Ciai waktu itu. Sama di bulan yang sama, cuma beda satu minggu tempatnya. Dan di Ciai juga, saya mendapatkan juara satu lagi di kelas binaraga, 65 kilo di situ. Jadi, saya masih terus ingin mengembangkan bakat. Karena emang dari Indonesia-nya, saya sudah ada basic gitu. Sudah ada pengalaman dari Indonesia. Sekarang saya di Taiwan, saya ingin mengembangkan gitu. Dan pengen menambah bawasan, berkompetisi dengan orang asing gitu. Orang yang belum saya kenal gitu kan. Dan yang belum mengerti saya bahasanya gitu. Ya salah satunya saya modalnya nekat aja sih. Karena saya di sini juga kan sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia gitu kan. Yang waktunya juga sangat terbatas gitu. Terus, dari bahasa juga nggak terlalu mengerti gitu kan. Cuma saya ya, dari modal tekad dan keberanian, saya ikut lomba kompetisi binaraga di Taiwan seperti itu. Dan untuk cara mendaftarnya, itu sebenarnya mudah ya. Mungkin buat teman-teman juga yang lagi di negara manapun ya. Bukan hanya di Taiwan, Tapi khususnya yang ada di Taiwan nih. Buat teman-teman juga yang ingin mengembangkan bakatnya. Di bidang olahraga binaragawan seperti saya sendiri. Gitu ya. Cara mendaftarnya itu mudah teman-teman ya. Kita lewat online, lewat Gmail. Itu kita masukin data di situ. Nanti ada proposalnya di situ. Mau ikut kelas yang mana dan biayanya berapa. Mau ikut kelas berapa. Kita ngisi formulirnya sesuai dengan identitas kita masing-masing. Dan yang paling utama itu kita harus resmi teman-teman ya. Harus resmi ya. Harus resmi kalau misalkan nggak resmi nggak bisa. Karena harus pakai identitas gitu. Mengikuti salah satu, apa namanya, salah satu syarat untuk bisa mengikuti kompetisi binaragah di Taiwan. Seperti itu, kurang lebih. Kalau boleh tahu, masnya berapa lama di Taiwan dan berapa datangnya pada tahun berapa? Terus sekitar kira-kira berapa tahun lamanya menggeluti bidang ini pertama kali waktu kompetisi dan jadi juara itu pada tahun berapa? Oh iya, ini saya pertama kali datang ke Taiwan itu dari 2013 yang lalu sampai 2016. Nah, dari 2013 sampai 2016 ini saya pulang ke Indonesia, datang lagi ke Taiwan 2019 sampai sekarang. Nah, untuk berapa lama latihan fitness itu, latihan nge-gym ya. Kalau dibilang berapa lama saya itu sebelum ke Taiwan sudah berlatih sebenarnya ya. Dari Indonesia itu saya sudah berlatih dari tahun kurang lebih tahun 2009 yang lalu lah ya. Tapi cuma waktu itu belum ada, belum konsisten ya. Masih pemula gitu, masih kecil, masih nyoba-nyoba lah. Cuma sudah ada pengenalan gitu, bagaimana cara melatih otot, bagaimana cara pola makan, bagaimana cara pola istirahat gitu kan. Itu sudah saya pelajari dari awal saya mencoba masuk ke dunia nge-gym olahraga gitu. Terus yang pertama kali, pertama kali saya ikut Lomba Binaraga di Indonesia. Di Indonesia terlebih dahulu itu waktu di tahun 2011-an, 2010-2011 saya juga pernah sering mengikuti Lomba Binaraga di Indonesia. Di Jawa Barat itu di Jakarta, di Bandung, sama di Indramayu juga di kota saya sendiri ya. Dan kebetulan juga mendapatkan podium atau juara di Indonesia-nya itu. Terus saya berangkat ke Taiwan sekarang nih, dari 2023 kemarin. Ya saya tinggal meneruskan saja sebenarnya, tinggal meneruskan. Dengan modal pengalaman gitu. Di sini saya tinggal meneruskan saja, ya di Tainan itu yang pertama gitu. Kalau di Taiwan itu yang pertama saya dapat juara, itu yaitu di Tainan. Terus yang kedua di Xin Chu, yang ketiga di Ciai, yang keempat itu di Taipei, yang kelima itu di Taoyen. Nah terus yang ke-6 di Taipei juga nih, yang ke-6 nih. Yang ke-6 tahun ini, tahun 2024 ini, bulan 4 yang lalu, saya ikut kompetisi Binaraga Internasional disini. Iya, Binaraga Internasional Bodybuilding Natural. Jadi saya kan membangun masa, nge-gym ini, membangun masa otot dengan natural gitu. Dengan alami gitu, enggak pakai yang pakai obat atau pakai steroid gitu. Jadi kebetulan ada salah satu event, eventnya itu natural yang enggak pakai yang macem-macem gitu. Kebetulan saya juga kan natural. Jadi, wah ini kesempatan buat saya nih, buat ikut. Karena emang itu ibaratnya rumah-rumah saya nih, natural semuanya. Karena atletnya ini semuanya natural. Saya ikutlah di situ, kompetisi Binaraga Internasional di Taipei. Kebetulan juga saya di situ, ikut 4 kategori dan 4-4nya itu dapat medali, Kak. Iya, aduh. Saya juga merasa kaget, ini acara besar kan. Acara internasional yang diikuti banyak orang dari berbagai negara gitu kan. Sedangkan saya sendiri di sini, di Taiwan itu perang tau. Saya di Taiwan itu sebagai warga asing yang kerja. Kerjanya itu dari pagi sampai malam terus ya, dari pagi sampai malam kerja terus ada sisa waktu buat olahraga gitu. Pengen memperbaiki bentuk badan supaya bisa ikut, bisa bersaing sama atlet-atlet lain gitu kan. Saya juga ini rasanya senang banget gitu. Kayak ada kebanggaan tersendiri lah gitu, Kak. Ya kurang lebih dari pertandingan yang internasional itu saya mendapatkan satu pelajaran yang berharga ya. Dari pengalaman, terus wawasan juga di situ. Terus nambah teman juga dari warga asing yang lain gitu. Terus yang terakhir, perlombaan yang terakhir itu yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu di kota Ciai kemarin, Kak. Di Ciai kemarin itu saya masih, Alhamdulillah masih dapat peringkat kedua. Kalau tahun kemarin kan peringkat pertama itu juara satu, ya sekarang dapat peringkat kedua. Ya mungkin karena proses mereka, atlet-atlet Taiwan kan prosesnya mereka kan fokus sama latihan gitu kan. Ada pelatihannya, ada sekolahnya juga di sini. Sedangkan saya, saya sendiri kan, apa namanya, pekerja di sini ya. Dari pagi sampai malam. Ya mungkin karena waktunya atau sesi pelatihannya kurang waktunya ya kan. Mereka lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan saya ya. Tapi Alhamdulillah masih dapat peringkat kedua di Ciai. Itu pertandingan yang ketujuh. Itu, Kak. Ya, mengenai status masuk sebagai TKI di sini, apakah sulit sih untuk mengatur waktu dengan latihan dan juga bekerja sampai malam? Terus bagaimana dengan bosnya, dengan pabriknya? Apakah mengetahui jika Anda berprestasi mengikuti olahraga di bidang bina raga ini? Terus apa saja latihan-latihannya? Apakah ada khusus makanan khusus yang harus dikonsumsi? Terus latihannya harus berapa jam? Mungkin bisa dijelaskan selanjutnya. Iya, nih. Yang pertama itu waktu ya, Kak. Masalah waktu emang yang paling utama, yang paling utama, yang paling berat itu di waktunya. Karena mengingat saya juga di sini sebagai pekerja ya, terkaitan kerja kontrak dengan satu perusahaan ya, dituntut harus kerja wajib 8 jam. Belum lagi ditambah jam lembur gitu kan, on time. Kadang sampai jam 8 malam juga gitu. Sebenarnya gini, Kak. Banyak orang yang ingin olahraga gitu. Tapi dia sibuk dengan pekerjaan hingga dia berpikir bahwa saya enggak ada waktu untuk olahraga karena sudah capek kerja gitu. Sudah enggak ada waktu kerjanya dari pagi sampai malam. Sebenarnya, waktu itu bukan orang atau siapa yang mengendalikannya. Waktu itu kita sendiri yang mengendalikan, Kak. Banyak orang yang bilangnya gini, saya enggak ada waktu buat olahraga gitu enggak. Karena sudah capek buat kerja gitu. Tapi kalau saya pribadi enggak, saya bukan begitu cara pola pikirnya. Saya lebih ke meluangkan waktu untuk berolahraga gitu. Jangan menunggu waktu luang untuk berolahraga gitu aja, Kak. Prinsip saya gitu, karena olahraga juga penting. Bekerja juga penting ya untuk kelangsungan hidup ya, Kak. Bener kan? Ya sedangkan olahraga juga itu sangat penting banget juga untuk kelangsungan hidup di masa tua. Kalau misalkan kita bekerja, setiap hari kerja banyak uang, setelah kita menua nanti kita terkena, maaf ya, terkena sakit gitu. Hasil kerja kita di masa sekarang itu buat nanti pas tuanya hanya tidak bisa menikmati dengan baik. Hanya untuk berobat, berobat dan berobat gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan ada keinginan untuk berolahraga gitu ya kan, usahakan kita tuh meluangkan waktu untuk berolahraga. Jangan menunggu waktu luang untuk berolahraga gitu. Tadi yang kedua, Kak, apa ya? Pertanyaannya. Mengenai makanan, apakah ada makanan khusus yang harus dikonsumsi atau ada diet khusus yang dikonsumsi? Terus apakah dengan hubungannya dengan majikan? Nah, kalau misalkan mengikuti olahraga, apakah majikan tahu, pabrik tahu mengenai prestasi Anda ini? Ya, mengenai polah makan dulu ya, Kak. Ini polah makan saya, sebenarnya yang saya jalani itu programnya ada dua di polah makan. Ada polah makan, ada satu program untuk menambah berat badan, dan ada juga program untuk menurunkan berat badan atau diet. Kalau kita bilangnya itu bulking sama cutting gitu. Nah, kalau misalkan lagi off pertandingan gitu, lagi enggak ada target kompetisi, saya menggunakan program bulking. Menambah kalori, menambah lemak, menambah berat badan gitu. Lebih ke penggemukan. Nah, itu polah makannya, ya saya tetap makan seperti biasa. Kayak misalkan makannya nasi gitu, nasi catering dari pabrik gitu kan. Orang sini ngomongnya kan pentang gitu. Nasi pentangnya itu saya makan pentang. Cuma ada sedikit tambahan makanan atau nutrisi dari saya masak sendiri gitu. Seperti contohnya kayak dada ayam gitu, protein atau telur gitu kan. Sayur gitu, saya tambahin di situ. Dan terus kalau misalkan lagi ada kompetisi, nah itu saya programnya cutting, diet. Karena kalau kita ikut kompetisi kan, kita harus, ini harus kelihatan lemaknya tuh tipis ya. Kalau misalkan lemaknya tebal itu kelihatan kayak orang gemuk, enggak ini kan, enggak bagus gitu kan. Nah, untuk cuttingnya, saya program untuk cutting penurunan berat badan itu saya, kalau makan nasi saya ganti karbonnya. Karbonnya saya ganti dengan sayur dan buah-buahan. Enggak gitu. Nah, terus dari untuk proteinnya, kalau untuk proteinnya saya tetap masih pakai dada ayam, atau daging sapi, ya. Terus atau dari putih telur, ya. Sebenarnya banyak banget sumber protein atau nutrisi buat pertumbuhan masa otot gitu. Banyak banget tergantung dari masing-masing orang itu seleranya mau apa gitu. Banyak banget. Atau juga bisa dari tambahan susu, suplemen juga itu ada. Itu boleh, teman-teman. Dan untuk majikan saya atau bos saya itu, bagaimana saya bisa mengikuti itu, diizinkan apa, tidak. Alhamdulillah, bos saya itu mengizinkan, enggak. Mengizinkan banget. Karena kebetulan anak dari bos saya itu juga dia, orang ragawan, bina ragawan juga di situ. Setiap kali saya mau ada kompetisi, tentunya saya izin dulu lah sama bos atau sama orang kantor gitu. Biasanya, saya ini bulan depan mau ada lomba di sini, ya kan. Tanggal sekian, hari ini gitu kan. Justru mereka, Alhamdulillah, mendukung, enggak. Mendukung banget karena apa? Karena itu kegiatan yang sangat positif banget, ya. Kegiatan yang sangat positif banget. Dan itu kegiatan bukan kegiatan dari asosiasi warga Indonesia, bukan. Bukan dari asosiasi warga Thailand atau negara lain, bukan. Itu asosiasi warga Taiwan-nya sendiri, Kak. Itu tuh acaranya orang Taiwan-nya sendiri yang ngadain dari wali kota sampai ke presiden juga di situ. Yang ngadain acara lomba bina ragawan itu. Ya tentunya sangat mendukung banget ya dari majikan saya sama karyawan-karyawan yang lain. Teman-teman satu pabrik juga itu sangat mendukung. Katanya cia yuk, katanya gitu semangat. Mudah-mudahan bisa dapat ini, katanya dapat juara gitu kan. Ya Alhamdulillah ditukung lah gitu sama teman-teman yang lain. Sama buat saya juga enggak ada masalah kalau untuk ini, kalau untuk kegiatan positif gitu. Apalagi mereka juga orang Taiwan nih ya, sebenarnya sangat mengetahui perkembangan orang asing yang ada di Taiwan itu sangat mengetahui ya. Bagaimana kelakuan kita sebagai warga asing di Taiwan itu seperti kayak kericuhan, keributan, terus berantem di tengah jalan. Itu kan membuat mereka, warga pribumi, juga merasa kayak ini, kayak takut gitu. Merasa terganggu dengan adanya keributan gitu. Kericuhan di jalan gitu kan. Contohnya kayak ada lagi naik sepeda, kenceng larinya gitu. Jadi orang Taiwan juga itu sangat memperhatikan, mereka itu tahu gak ya. Terus dengan adanya kompetisi Benerage ini, terus ada salah satu warga asing dari Indonesia, saya masuk ke ikut serta di kompetisinya itu. Mereka sangat welcome sekali, sangat senang sekali. Bahkan mereka juga sering komunikasi dengan saya di salah satu media sosial. Ayo ajak teman-teman yang lain juga gitu, untuk ikut gabung di sini, ikut lomba, ikut kompetisi. Walaupun gak ikut lomba, ayo gak apa-apa, ikut meramaikan, menonton gitu. Menonton acara ini kan sangat positif banget ya. Boleh juga teman-teman yang lain itu nonton sambil bertanya secara langsung dengan atlet Taiwan-nya gitu. Mereka juga welcome kok, ya mau tanya apa silahkan. Mau tanya ini latihannya gimana misalkan gitu. Kok badannya bisa bagus kayak gini, makannya apa. Ya teman-teman, walaupun kita warga asing ya, kalau kita tanya dengan baik, mereka juga akan menanggapinya dengan baik kok. Orang sini sangat welcome ya. Orang-orang Taiwan itu, ya saya lihat sendiri dari yang anak kecil sampai yang sudah kakek nenek itu di bidang olahraga sangat bagus banget ya. Sangat antusias banget olahraganya ya. Yang sudah tua juga, maksudnya yang sudah kakek-kakek yang sudah akong-akong itu di taman-taman mereka masih semangat olahraga. Jalan kaki gitu, jalan santai itu olahraga. Apalagi di taman-taman Taiwan itu kan disediakan alat gitu, alat olahraga gitu. Buat kaki, buat pull up, buat angkat beban gitu ya. Terus ada lagi yang pake tali gitu, naik-naik. Itu mereka bener-bener memanfaatkan alatnya gitu. Fasilitas dari pemerintah itu bagus banget orang sini. Ini saya juga salut banget sama warga di Taiwan ini. Semangat untuk kesehatannya itu tinggi. Sekarang ini kan Mas kan sudah menjadi berprestasi ya, berprestasi di bidang binaragawan internasional, bukan hanya di Taiwan. Nah, mungkin apakah ada harapan ke depannya untuk teman-teman PMI untuk pemerintah Indonesia maupun pemerintah Taiwan khususnya? Terus harapannya jadi harapan untuk pemerintah dan juga harapan untuk PMI keseluruhan. Kedepannya ini kira-kira dari Mas Apa, silahkan. Baik, ini yang poin penting bagi saya pribadi dan bagi teman-teman sesama TKI ya, sesama pekerja migran Indonesia di seluruh negara, dimanapun ya, yang ada penempatan TKI gitu. Saya disini mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman untuk menyampaikan harapan ya, menyampaikan harapan. Nah, ini harapannya, yang pertama harapannya dari saya pribadi, gini, kalau misalkan setiap tahunnya itu ada yang dinamakan satu penghargaan bagi PMI Tauladan, ya kan? Kenapa tidak ada satu penghargaan bagi PMI yang berprestasi gitu ya kan? Sedangkan, teman-teman kita sesama PMI yang di luar negeri itu, yang berprestasi itu banyak banget, Kak, yang membawa nama Indonesia tentunya ya, Kak, karena kalau kita di luar negeri kan otomatis kita membawa nama Indonesia kan? Baik buruknya kita di luar negeri itu, tetap kita itu Indonesia gitu, Kak, ya. Nah, terus juga untuk pemerintahnya, saya untuk pemerintahnya juga nih, tolonglah kasih dukungan, kasih support buat teman-teman yang sudah berprestasi di luar negeri dalam bidang apapun lah. Nah, mulai dari seni atau olahraga, ini kan olahraga kan banyak ya, Kak, contohnya kayak misalkan sepak bola gitu, terus bulu tangkis, terus basket, ada lagi bola voli misalkan, Kak, terus tenis meja dan lain-lain. Ada juga dari seni, bela diri juga, disitu di masing-masing negara itu pasti ada yang namanya kompetisi, pasti ada ya. Cuman bagaimana teman-teman nanti nyari informasinya, kalau misalkan ada teman-teman yang mempunyai bakat di bidang olahraga bela diri misalkan, ya. Ya, ayo, gunakan digit-nya nih, gunakan HP-nya, cari di negara teman-teman berada itu, ada nggak sih di sini asosiasi atau grup, misalkan kayak boxing gitu kan, terus kayak pinju atau apa, nah itu kan sama aja, itu sama aja olahraga, apa namanya, sama juga dengan olahraga belah diri, ya namanya itu. Pasti ada teman-teman yang ada dimanapun, coba cari, kalau contohnya saya sendiri nih, Kak, ya, saya mencontohkan saya sendiri dulu, saya kan sukanya olahraga beneragawan, nah itu saya cari olahraga beneragawan, ada nggak sih asosiasinya di negara tempat saya berada sekarang nih kan, contohnya ada, nah itu kalau misalkan kita ingin memperdalam, ya ayo kita ikut masuk di situ, ikut gabung, ya ikut bersosialisasi sama grupnya, ini gimana sih, ini gimana kan, nah itu buat pemerintah juga, dari usahanya, dari usaha keras para TKI atau PMI yang ikut kompetisi di luar negeri membawa nama Indonesia, nah dan kalau misalkan sudah baik prestasinya gitu, sudah membawa nama Indonesia, tolong diapresiasi gitu kan, tolong didukung, ya karena kita juga membutuhkan dukungan dari pemerintah gitu kan, ya contohnya, fasilitasilah atau dikasih apa, biar kita sebagai atletnya gitu, sebagai pesertanya lebih semangat lagi gitu, menjunjung tinggi, apa, nama Indonesia-nya di luar negeri gitu kan, biar semakin dikenang juga, karena acaranya kan di luar negeri gitu, Iya, mungkin untuk ke depannya, nah ini kan apakah kita mau tanyakan nih, mengenai apakah ada hal-hal yang menarik, yang mungkin kan sekarang kan Mas kan sudah terkenal ya, terkenal di kalangan teman-teman PMI, terutama para PMI yang ladies, Nah ini, apakah ada hal khusus atau hal lucu, atau hal menarik, pengalaman yang tak terlupakan setelah Mas menjadi juara, atau memenangkan beberapa pertandingan, bagaimana dengan respon mereka, apakah ada hal yang unik, hal yang lucu, yang mungkin bisa disampaikan? Kalau yang unik dan lucu itu juga sangat menggelikan ya Kak, dari atlet Beneragawan, mungkin teman-teman atlet Beneragawan yang lain juga pernah merasakan, atau pernah mengalami seperti saya, karena untuk, karena apa namanya, memiliki badan bagus itu, Yang menyukainya itu bukan hanya perempuan Kak, ternyata, yang laki-laki juga banyak gitu, yang DM, yang chat itu, ini kamu badannya bagus, ini aku, aduh, yang lain-lain, yang macam-macam gitu, ya terus, untuk dikenal banyak orang itu, kalau saya pribadi ya, bukan itu tujuan saya sebenarnya di bidang olahraga ini, apalagi di luar negeri, di Taiwan ini, bukan tujuan saya, supaya saya itu terkenal, Bukan, saya tujuan utama dari mengikuti binaraga di Taiwan, dan pengen jadi juara, selalu pengen menjadi juara, itu hanya ingin memotivasi teman-teman sesama PMI di luar negeri gitu, memotivasi, mengedukasi gitu, bahwasannya kita di luar negeri juga, kalau misalkan kita belum bisa mengharumkan nama bangsa gitu, minimal kita menjagalah ya, Jangan merusak nama bangsa gitu, ya gimana caranya, kalau misalkan pengen mengharumkan nama bangsa, ya ayo kita, itu, kita mengikuti kompetisi, ya kita itu mengikuti kompetisi, dengan membawa nama negara gitu, ya terus, kalau misalkan yang lucu lagi, Jadi saya kan sudah berkeluarga ya kak, walaupun saya sudah berkeluarga, tapi teman-teman di luar sana itu, ya banyak yang cewek-cewek itu, Mas mau nggak gitu, mau nggak jadi suami saya, mau nggak saya jadi yang kedua gitu, nggak apa-apa, itu nggak, banyak banget itu di sosial media, bahkan yang, Yang ngirim pesan atau yang komentar di sosial media saya itu, nggak, nggak sempat saya bales satu persatu, tapi intinya dari teman-teman yang respon ke, apa, Yang respon di sosial media saya itu, intinya mereka, mereka itu mendukung saya banget lah ya, mendukung saya banget di jalur prestasi Binaragawan ini, mereka, Alhamdulillah mereka mendukung banget, dan saya juga ucapkan banyak, terima kasih banyak, Buat teman-teman yang sudah mendukung saya, karena, dengan dukungan mereka, dengan doa, teman-teman juga, itu, ya inilah, saya berada di titik ini, ya karena mereka juga, gitu, karena dorongan dari mereka, gitu kak, ya Oke, terima kasih banyak Mas Arita, semoga sukses selalu Sama-sama kak, ya